Terima kasih. Oke, kita lagi mencoba obstacle dari BMW X5 Experience. Oke, lanjut kita mau cobain obstacle yang kedua, ini sudut kemiringan 15 derajat dengan Bapak Santoso. Dengan Ibu, kita mau cobain experience-nya ya Bu. Ini sudut kemiringan kita, sekitar 15 derajat. Terus, 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 terus lagi, lagi stop. Oke, kita bisa lihat X-RF status ya Bu. Oke, kita ada di kemiringan 15 derajat ya Bu. Kemiringan 15 derajat. Tetap aman, tetap nyaman. Maksimum sampai di berapa boleh ya Bu? Miringannya maksimal berapa? Ini kita berapa sekarang? 15. 31. Uh, mari coba Pak. Bayangin. 31. 31 mobil ini masih stabil. Sedangkan, sedangkan sekarang sudut kemiringannya 15 derajat. Uh, ditambah sekali lagi. Sampai dengan 31. Uh, bayangin nih BMW X5. Bapak mau coba miring lagi Pak? Ibu mau coba. 15 derajat, ibu sudah cukup, cukup ya Bu. Ya sendiri aja. Ayo Pak, kita maju. Kurang 14 derajat. Betul 13, 12, 10, 9, 8, 7. Oke, 0 derajat. Nah, sekarang kita cobain obstacle yang ketiga nih Pak. Oke, kita cobain ini Pak. Udah di jas ke atas. Nah, dia naik tuh Pak. Sebentar lagi prosesnya. Naik. Oh, di posisi mobil kan? Posisi tinggi. Ini Bapak kalau kita lihat di bawah itu 7 jari kita bisa masuk. Tapi kalau diturunin sampai dengan 1 jari. Normalnya 4 jari. Gas, 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 gas. Gak apa-apa, gas terus. Terus, terus. Aps. disana sudah 0 derajat belum? 2 derajat? 2 kurang maju dikit? enggak, posisinya agak miring jadi disini sebenernya berat di depan dia tetap seimbang mau coba saya goyang, goyang ke bawah dia nanti akan balik seperti ini posisinya karena mobilnya sangat balance jadi kita mau coba nih kita mau coba di goyang oke pak nih, tuh kita goyang balik mobilnya jadi tetap ke posisi semula ya pak tetap balik tapi pada saat dia dalam kondisi yang gak stabil dia akan kembaliin lagi ke lurus mantap mantap ya pak mantap apa otak 1 2 5 6 6 9 Terima kasih telah menonton!